Hadiah membawa bencana jilid 12. Diam-diam si Kalajengking membayangkan kalau Tiawun nanti berhadapan dengan Li Chong Bun, apakah orang si Tiaw itu mampu menjatuhkan si orang Shili yang lihai kemampuannya? Masih suatu pertanyaan, tapi bagaimanapun juga si Kalajengking sudah merasa puas dengan kedatangannya dua saudara Tiaw itu sebab justru waktu itu pihaknya ada membutuhkan orang-orang berkepandaian tinggi. Kalau dua iblis kembar itu menang, ya memang itu yang diharap. Tapi kalau kalah dan binasa di tangannya Li Chong Bun, tentu akan menimbulkan amarahnya Kui Jun Chin Chin dari Kong Tong Pei yang menjadi gurunya mereka. Kui Jun Chin Chin adalah seorang ganas dan kejam. Ia tidak tonjolkan dirinya dalam dunia Kang Wu oleh karena sebelah pahanya lumpuh. Kalau sampai ada apa-apa terjadi atas dirinya dia punya murid, bukan mustahil orang tua itu akan keluar dari sarangnya dan menuntut balas. Inilah ada suatu hal yang menguntungkan bagi seleng C.E. Si Kalajengking Fokun Pang tersenyum-senyum kegirangan, akan tetapi Song Sam Cheng. Diam saja. Ia tidak mau mengatakan apa-apa sebaliknya senganao yang ti. Ya kedua Hiocu datang dengan membawa kepandayan datang untuk membalas dendam memang ada baik sekali, katanya tapi ingat, pertempuran yang akan terjadi adalah pertemuan dari jago-jago yang dalam kalangan rimba persilatan. Aku harap saja kedua Hiocu dapat berlaku hati-hati dalam menghadapi musuh. Tindakan yang diambil harus diperhitungkan dulu, jangan sampai merugikan pihak kita. Bertempurlah dengan hati mantap dan sekuat tenaga supaya dapat mengangkat nama seleng C.E. Sepasang iblis itu manggut-manggut kepalanya. Kami berdua saudara sudah mengambil keputusan pasti akan membalas dendam, jawab Tiao Cian. Untuk mana kami rela mengorbankan jiwa, tapi jangan khawatir pasti kami akan berhasil, et. Fokun Peng tertawa. Dengan matanya ia memberi isyarat supaya dua orang itu berlalu dari hadapan mereka. Sang Sam Cheng masih membisu, tapi Aoyang Ti yang tajam matanya, melirik saja sudah mendapat tahu kelakuannya si Kala Jengking. Hari sudah semakin dekat pada tanggal 3. Demikian pada keesokan hari pertemuan terjadi, si Kala Jengking dibikin girang oleh kedatangan seorang Hwa Shio yang mencari. Padanya, Hwa Shio itu adalah kepala dari 13 Hwa Shio kosan dari si Hek Pei. Maka ketika ia mendapat laporan tentang kedatangan Hwa Shio itu, dengan bangga ia menyatakan pikirannya di hadapan Sang Sam Cheng dan Aoyang Ti. Ini betul-betul ada sangat kebetulan. Yang datang itu ada libu tai su dari si Hek Pei. Di antara 13 Hwa Shio kosan di si Hek Pei, ia adalah yang paling tinggi ilmu silatnya. Dengan aku dia sangat baik. Dia ada mengutus anak muridnya ke Tiong Goan. Perlunya untuk mencari pedang warisannya Tai Hon Sin Ni ialah pedang penakluk iblis yang pernah menjatuhkan dan membinasakan Hoat Goan Tai Su dari si Hek Pei. Kepada orang yang memiliki pedang Tai Hon Sin Ni itu, dianggapnya adalah ahli waris dari musuhnya. Kepada siapa si Hek Pei akan menuntut balas. Tapi hal itu ada hubungan apa dengan partai kita menyelah Sang Sam Cheng? Su Heng, dengar dulu aku cerita, meneruskan si Kala Jengking. Aku telah mengetahui bahwa pedang yang dimaksudkan justru ada dimiliki oleh Li Chong Bun, salah satu musuh kita. Maka dengan lantang aku mengabarkan hal itu kepada Li Bu Tai Su minta dia datang untuk mengenali pedang pusaka itu di tangan Li Chong Bun dalam pertemuan kita besok, hahaha. Dia sekarang sudah datang. Sungguh merupakan pembantu yang berharga untuk pihak kita. Nah Su Heng, apa tidak lebih baik kita empat saudara dari Seleng Che bersama-sama dengan Aoyang To Ako keluar mengambil pedangnya, sebab dia kedudukannya di si Hek Pei ada tinggi. Sang Sam Cheng yang hatinya terus dalam gelisah tidak mempunyai pembantu lagi yang dapat diandalkan, kini mendengar penuturannya Seng Sute, hatinya menjadi sangat girang. Wajahnya yang tadi muram kini nampak ramai tersenyum. Bagus, bagus, marilah kita keluar menyambut ia mengajak para saudaranya dan Aoyang Ti. Dalam perjalanan menyongsong tetamu, Fokun Pengada memberi keterangan bahwa dalam si Hek Pei yang tertinggi kepandainya adalah Pengkui Chio dan Iei. Yang nomor dua adalah Li yang datang ini. Semuanya ada berjumlah tiga orang. Kalau bisa mengundang empat saja di antaranya, Biao Ho Atsin ni tak usah ditakuti lagi. Cuan rumah menyambut dengan ramah tamah atas kedatangan tetamunya. Li Bu Tai Su tampak mengenakan jubah kuning. Hidungnya seperti hidung singa dan mulutnya besar. Wajahnya keren, matanya tajam berkilat menandakan bahwa kepandainya tinggi. Pada perjamuan yang meriah atas kedatangannya tetamu yang berilmu tinggi, juga telah disinggung-singgung tentang kedatangannya Biao Ho Atsin ni Drillam He yang memperkuat pihak lawan. Mendengar itu Li Bu Tai Su tertawa gelak-gelak. Leng cu sekalian boleh legakan hati karena dengan diketahuinya pedang penakluk iblis yang muncul lagi dalam dunia Kangou maka selainnya aku sekarang sudah sampai di sini juga sekalian kawan-kawanku juga sudah dalam perjalanan kemari. Besok tentu mereka sudah pada sampai maka kita tak usah kuatirkan lagi pada itu ni kau tua yang kabarnya ilmu silatnya amat tinggi. Demikian jago dari Si Hek Pei itu menghibur orang-orang Si Leng Che E. Sang Sam Cheng dan kawan-kawan mendengar bahwa semua Ho Shio Si Hek dikerahkan datang ke Tionggoan untuk merebut pedang penakluk iblis dan membalas dendam kepada yang memilikinya sebagai wakil dari Tai Han Sin ni menjadi kegirangan dan mengamalkan bahwa pihaknya tentu akan memperoleh kemenangan. Tiba-tiba Aoyang Ti bangkit dari duduknya sambil mengangkat cawan araknya ia berkata, Aku si orang Si Ooyang, sudah lama mendengar nama Tai Su yang besar dan lihai. Maka menyesal sekali baru sekarang aku dapat berkenalan. Maka itu Tai Su terimalah arakku ini sebagai tanda menghormat atas kedatanganmu di sini. Lihu Tai Su bangkit untuk menyambuti. Diam-diam ia memperhatikan gerakannya Aoyang Ti. Sebagai jago yang banyak pengalaman ia lantas tahu bahwa orang Si Ooyang itu hendak menjajah liat punya kekuatan tenaga dalam. Ia sudah siap sedia dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyambuti, tapi tidak urung ia menjadi sangat terkejut ketika menerima cawan arak yang diberikan padanya oleh Aoyang Ti. Benda yang kecil itu beratnya dirasakan sampai ribuan kati. Maka dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalam keduanya barulah ia dapat mengimbangi tekanan yang berat itu. Sambil minum arak yang disuguhkan oleh Aoyang Ti, jago silat si Hek itu telah mengeluarkan peluhnya dan diam-diam pikirannya tersadar bahwa di Tionggoan ada orang yang tinggi ilmu silatnya. Kita tinggalkan mereka yang sedang berjamu dengan gembira dan balik kepada Boyang Kang dan Li Chong Bun. Dengan Tau Peng dan Ko Ching sebagai teman berlatih mereka. Terus meyakinkan ilmu silatnya sehingga mendapatkan kemajuan baik sekali. Pada pertengahan bulan kedua, dari Butong Pe ada datang Tau Pang To Jin bersama Sutenya Tau Jin dengan dua muridnya sehingga sekarang jumlah yang akan kecai Tiok San menjadi delapan orang. Pada suatu hari mereka telah berangkat meninggalkan Losan setelah menempuh perjalanan berhari-hari mereka sudah melewati Sungai Kuning dari mana jaraknya ke tempat tujuannya hanya 30 Li saja. Hari itu adalah bulan 3 tanggal 1. Mereka telah mengambil tempat beristirahat di sebuah penginapan dalam desa kecil dengan maksud pada besok harinya tanggal 2 mereka boleh meneruskan perjalanannya dan segera sampai di tempat tujuannya karena sudah tidak jauh lagi dari situ. Di waktu sore mereka berkumpul makan. Sedang enaknya mereka makan malam, tiba-tiba Li Chong Bun berkata. Boyang Susiok, aku agak heran dengan makanan ini. Bun Jie, kau heran kenapa? Susiok, coba perhatikan rasanya hidangan yang kita makan. Rasanya seperti kita sudah pernah makan tetapi lupa di mana kita sudah. Makan hidangan yang selezat ini, coba Susiok perhatikan. Boyang Kang setelah mendengar keponakannya yang berkata demikian, ia juga mendadak menjadi heran dan membetulkan apa yang dikatakan oleh Li Chong Bun. Ia sedang mengingat-ingat, tiba-tiba Li Chong Bun berkata pula. Oh iya, sekarang baru aku ingat. Kita makan hidangan yang lezat ini ketika kita berada di rumahnya sebun papa. Kau betul bun Jie kita pernah makan hidangan rasanya seperti ini di rumahnya lem, eh sebunto aku. Betul-betul mengherankan jawab Boyang Kang. Kawan-kawannya yang lain pada heran. Sambil tersenyum Boyang Kang telah menceritakan pengalamannya bahwa Lem Tiam Gie yang dianggap sebagai sahabat karibnya adalah si iblis beracun sebonpa musuh besarnya. Kemudian dendaman telah dihapuskan setelah mengetahui sebonpa benar-benar bertobat dan mendekati ajalnya. Diceritakan bagaimana ia diundang makan oleh Lem Tiam Gie alias sebonpa dalam rumah batunya di puncak gunung. Semuanya merasa tertarik dengan penuturannya Boyang Kang. Sementara itu perut sudah ahkenyang, mendadak dirasakan mati sangat mengantuk. Perlahan-lahan mereka sudah tidak kuat lagi mempertahankan matanya dan pada mendekam di pinggir meja tidur pulas. Entah berapa lama mereka tidur, tahu-tahu ketika mendusin dapatkan dirinya bukan di pinggirnya meja, akan tetapi sudah berbaring di tempat pembaringannya sendiri dalam kamar. Kejadian yang mengherankan itu membuat mereka sangat kaget dan ngeri. Kaget karena hal itu ada mengherankan sekali, ngeri karena mengingat kejadian itu kalau dilakukan oleh musuh, terang mereka waktu itu sudah tinggal namanya saja. Jiwanya sudah lama melayang diantar oleh tajamnya senjata musuh yang ganas dan kejam. Li Chong Bun lantas mencari keterangan kepada pengurus rumah penginapan tapi dari pengurus rumah penginapan sampai pada pelayan-pelayannya tidak ada yang dapat memberi keterangan yang diinginkan sebab mereka juga seperti dengan Li Chong Bun dan kawan-kawannya telah lupa karena saking kantuknya. Sungguh kejadian yang ajaib sekali, menggerendeng Boyang Kang sambil kerutkan alisnya. Hei Boyang Susyok, kemana aku punya pedang teriak Li Chong Bun kaget ketika. Memeriksa pedang penakluk iblis tidak ada di tempatnya. Semua orang pada kaget dan pada memeriksa masing-masing barangnya akan tetapi tidak ada yang lain yang kehilangan kecuali pedang pusakannya Li Chong Bun tadi. Di tempat pedangnya ditaruh, Li Chong Bun telah mendapatkan sepotong surat. Aha Susyok ini ada surat tentu ketahuan siapa yang ambil pedangku kata Li Chong Bun sambil membeber surat itu dan dibaca. Boyang Kang sementara itu sudah menghampiri dan ikut membaca. Bagaimanapun juga yang lain-lainnya merasa kepingin lihat bunyinya surat yang dibaca oleh Li Chong Bun dan Boyang Kang. Akan tetapi mereka tak dapat menimbrung ramai-ramai karena khawatir surat itu adalah surat rahasia yang hanya boleh diketahui oleh Boyang Kang dan Li Chong Bun saja. Bunyinya surat adalah sebagai berikut. Untuk menggempur jago-jago seleng CE dalam pertemuan tanggal 3 bulan ini kalian perlu menggunakan tenaga penuh. Aku lihat kalian ada sangat letih, maka sudah menggunakan arak pulasku yang dapat menambah tenaga baru aku bikin kalian tidur mengasuh untuk beberapa lamanya. Semula aku menduga pasti kalian akan menang tak usah dikhawatirkan. Orang-orang sileng CE itu. Tapi apa mau dikata, pagi ini aku mendapat kabar yang membuat suasana menjadi berubah. Kawanan Hoa Shio dari Sihek akan membantu turun tangan dengan tujuan untuk merampas pedang penakluk iblis. Menurut dugaanku, pada petang hari ini, mereka tentu sudah sampai di markas sileng CE. Kawanan Hoa Shio itu adalah jago-jago kelas 1 tentu kalian tak tahan menghadapinya. Oleh karena keadaan sangat mendesak dan berbahaya, maka aku pinjam sebentar pedangnya Chong Bun untuk mengundurkan mereka sampai beberapa ratus li dari Cui Tiok San. Dengan begitu, kalian dengan tentera boleh melakukan pembasmian pada kawanan penjahat dari seleng CE. Harap kalian hati-hati di perjalanan karena bisa mendapat serangan gelap. Penting diperhatikan jari maut terbang musuh yang dapat membahayakan jiwa kita. Selainnya tak usah dikhawatirkan. Sebonpa. Boyang Kang dan Li Chong Bun membaca surat itu sangat terkejut apalagi melihat tanda pengirim dia adalah sebonpa yang sudah lama mati. Kenapa kini dia muncul? Lagi. Sungguh hal itu membuat mereka tidak habis pikir. Saat itu sudah tengah hari. Tiba-tiba Li Chong Bun tertawa kemudian berkata pada pamannya. Boyang Su Siok, hidangan yang kita makan itu benar saja disegui sebonpa yang membuat aku tidak mengerti. Bukankan sebupa sudah meninggal dunia. Tetapi kenapa dia mendadak muncul lagi? Boyang Kang tidak menjawab. Otaknya sedang bekerja untuk memecahkan halnya sebonpa yang sudah bisa hidup lagi. Ia perhatikan tulisannya. Benar itu adalah tulisannya sebonpa yang ia kenali betul dan rupanya surat itu tadi pagi ditulisnya. Setelah berpikir dan saban-saban ia kerutkan alisnya, akhirnya berkelhebat dalam otaknya suatu pikiran yang dikiranya masuk akal. Bun Jie, aku tahu sekarang kenapa sebonpa aku bisa hidup lagi, katanya. Sebabnya tanya Lichong bun heran. Kawan-kawannya yang lain juga tampak tidak sabaran untuk mendengar penuturannya Boyang Kang yang kini sudah mendapat pemecahan halnya sebonpa hidup lagi. Kau masih ingat ketika aku bawa kau ke Liangsan untuk minta kau diambil sebagai muridnya Supek? Tanya Boyang Kang. Ya, aku masih ingat betul. Nah, waktu itu Supek bukan menolak, karena kau katanya bukan jodohnya menjadi murid Supek. Tetapi karena mengingat kedatangan kita cuma-cuma saja maka Supek telah memberikan kau hadiah sebutir pil yang dinamai Bia Miao Lengtan. Supek telah memesan pil itu hanya sekali saja bisa menolong jiwamu, makanya kau hati-hati menggunakannya kalau tidak kelewat perlu. Orang itu sangat manjur untuk menolong orang yang kena racun. Bagaimana hebatnya jika asal si korban masih bernapas tentu bisa sembuh olehnya? Ah, Lichong bun tiba-tiba memotong sambil ke perak meja. Kini aku mengerti sudah. Sebonpaplah dapat hidup kembali tentu karena pil mustajab itu. Ya memang begitu rupanya, kata Boyang Kang lagi. Aku itu dalam gugup hendak menolong jiwanya, kau sudah tidak sayang untuk memasukkan pil mujijab itu ke dalam mulutnya. Saat itu memang benar ia sangat lelah dan akan mati. Kita tidak bisa saksikan lebih lama. Siapa tahu rupanya obat mustajab itu belum bekerja benar-benar dalam perutnya. Ketambahan racun yang diminum oleh sebuntu aku ada sangat ganas. Setelah bekerja betul, obat mustajab itu rupanya sudah memunahkan segala pengatuh racun dalam dirinya, maka ia sudah sembuh dan hidup kembali. Untung waktu itu kita hanya memasukkan di aku dalam peti mati. Coba kalau kita terus tanam dengan petinya, tentu runyam. Dia bisa hidup tapi akan mati kembali karena pengat dalam kuburan. Lichong bun angguk-anggukan kepalanya dengan air muka girang. Anak muda itu meras girang karena munculnya sebunpa terang ada merupakan pembantu yang istimewa dalam maksudnya untuk membasmi seleng C.E. Meski dulunya ia sangat benci dan gemas kepada si iblis beracun itu. Sekarang ternyata setelah ia menghapuskan segala dendamannya, sangat mengagumi sepak terjangnya sebunpa yang sangat liai yang tidak dapat dilawan oleh musuh-musuhnya yang manapun juga. Sementara Tau Peng Tojin dan Ko Ching serta lain-lainnya juga terus girang dengan adanya sebunpa lagi membantu di pihaknya sementaranya mereka terbangun. Setelah dapat tidur begitu lama, mereka telah benar-benar mendapatkan semangat baru. Diam-diam mereka menghargai tindakannya sebunpa yang telah menolong mereka dengan diam-diam. Sebab mereka pun insyaf kalau menggempur musuh dalam keadaan letih, terang akan jelek kesudahannya. Setelah mengetahui semua semangatnya sudah segar, maka Boyang Kang berkata, Nah saudara-saudara sekalian, sekarang kita dusah cukup mengasuh, mari kita meneruskan perjalanan kita. Ko Ching dan lain-lainnya merasa setuju, maka mereka seketika itu juga telah meninggalkan desa kecil itu untuk pergi ke sileng C.E. Di perjalanan Boyang Kang berkata pada keponakannya, Bun Jie, karena pedang pusaka dipinjam oleh sebon pepemaka kau boleh gunakan B.W.E. Hoa Kiam milik ayahmu saja. Li Chong Bun anggukan kepalanya. Dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap lagi tentang peristiwa yang mereka alami. Mereka sangat memuji atas kelakuan sebonpa yang tadinya begitu telengas dan kejam sekarang sudah berubah menjadi orang baik-baik. Dengan pertolongannya seorang iblis semacam sebonpa berarti satu keuntungan bagi golongan orang-orang yang memusuhi kejahatan. Perjalanan mereka kira-kira sudah 20 li, tiba-tiba Li Chong Bun dengan suara nyaring berkata pada pamannya. Boyong Susiok, dalam surat sebon pepemaka dikatakan kita harus berhati-hati karena dalam perjalanan kita bakal menemui Rintangan, tapi sampai kini kelihatannya tidak ada gerakan apa-apa dari pihak musuh. Ya kita baru melakukan setengah perjalanan, jawab Boyong Keng. Masih belum tahu dengan perjalanan selanjutnya. Kau lihat saja di sekitar tempat ini rapat dengan pepohonan, siapa tahu kalau ada orang yang bersembunyi dan hendak mencelakakan kita. Maka itu kita harus waspada. Mereka itu ada licin dan licik, kita harus perhati-hati sekali untuk mengelakkan kejahatannya. Baru saja Boyong Keng menutup rapat mulutnya, tiba-tiba dari suatu puncak ada kelihatan meluncur dua bayangan manusia. Hei awas, mereka ada dua, iblis kembar yang ganas seru dua murid butong hampir berbareng. Sepasang cakarnya ada beracun yang sukar dipunahkan. Mendengar itu Tau Pang Tojin tertawa bergelak-gelak. Kau jangan khawatir, katanya. Aku kenal kepada mereka adalah Tiao Tian dan Tiao Hun dan iblis kembar yang ganas Tiao Hun. Tempoh hari sudah dipecundangi oleh Li Xiao Hiap sampai pingsan karena kuku-kukunya yang beracun meledak memakan dagingnya sendiri. Kemudian mereka ke gunung mencari gurunya untuk belajar lagi. Kini rupanya mereka datang untuk menuntut balas bagaimana juga mana mereka bisa menang terhadap Li Xiao Hiap yang kepandainya sangat tinggi. Perkataan Tau Pang Tojin begitu habis, dua iblis itu sudah menghadang di depan mereka. Li Chong Bun mengawasi dua orang itu yang bertubuh tinggi kurus, dua-duanya bermuka kuda dan berhidung mengkok, matanya sipit. Yang Stu mengenakan baju putih dan yang lainnya baju hitam. Ia kenal mereka adalah dua iblis yang tempoh hari sudah pernah berhadapan dengannya. Bun Jie, berbisik Boyang Kang, mereka ada licik dan jahat, kau jangan lengah menempur mereka. Ingat sama sebonpa dalam suratnya tentang jari maut terbang. Li Chong Bun anggukan kepalanya. Diam-diam dia mengagumi kelakuannya sebonpa yang siang-siang sudah mengetahui kekuatan lawan dan senjatanya musuh. Ia menghadapi dua musuh itu dengan sama-sama membisu dan matanya saja masing-masing saling melotot. Dua iblis kembar itu berdiri sejajar satu tombak dari Li Chong Bun. Mereka sangat mendongkol dan meluap pemarahnya ketika nampak Li Chong Bun meniru-niru aksinya. Keduanya hampir bareng berkata. HMM, kau jangan berlagak gila. Sekarang kami pasti akan membalas dendam untuk kerugian yang lampau. Nah sekarang hunuslah pedangmu. Coba rasakan dua iblis dari Bun yang punya sepasang tali pencabut roh. Berbareng mereka telah mengeluarkan senjatanya dari balik bajunya yaitu tali sepanjang empat kaki melingkar-lingkar berwarna merah. Li Chong Bun tertawa gelak-gelak. Hahahaha, katanya tenang. Kalian harus tahu bahwa pedang ini adalah warisan dari mendiang ayahku. Selainnya untuk memenggal kepalanya Ho Cheng Bu untuk membalas dendam orang tuaku, ia tidak gampang digunakan untuk klien keperluan. Apalagi untuk memenggal kepala kalian bibit penyakit dan berdarah kotor. Baiklah untuk melayani talimu pencabut roh, aku gunakan ini saja. Li Chong Bun berbareng memetik cabang pohon. Ia kemudian acungkan itu di depak dua orang lawannya dengan wajah dingin dan sangat menghina. Dua iblis kembar itu sudah tak sabar lagi, lalu majukan senjata talinya menerjang pada Li Chong Bun. Indah kelihatan mereka memainkan talinya. Yang satu menyerang di atas dan satunya lagi menyerang bagian tengah. Senjata tambang itu meski lemas tampaknya tapi bisa lurus keras karena dibarengi tenaga dalam kedua iblis kembar itu yang mahir. Li Chong Bun menggunakan cabang pohon sebagai pedang untuk melayaninya. Beberapa kali iblis itu bahunya kena disentuh cabang pohon sebagai pedang untuk melayaninya. Beberapa kali iblis itu bahunya kena disentuh cabang pohon di tangan Li Chong Bun akan tetapi mereka bertenaga kuat dan tak sampai rubuh. Meskipun demikian, mereka sadar bahwa musuhnya ada sangat liai dan mereka harus bergebrak dengan penuh waspada. Li Chong Bun pikir, jikalau pertandingan seperti itu berlarut-larut akan meminta waktu. Pertandingan penting bukannya sekarang tetapi nanti di markas seleng CE. Maka lebih baik pertempuran itu di akhiris lekasnya. Memikir ke situ Li Chong Bun sekali bersiul panjang lalu merubah gaya serangannya dengan ilmunya yang ampuh. Pedang pengejar sukma. Cabang pohon itu di tangannya dimainkan dengan sangat lincah seakan-akan pedang tulen. Mengeluarkan angin yang santer sekali. Dua musuhnya merasakan seperti juga mereka dikurung musuh dari penjuru angin. Di mana matanya dipentang, di situ nampak wajahnya Li Chong Bun yang berseri-seri. Sungguh hebat ilmu pedangnya anak muda itu sebab sebentar saja lantas tampak babak yang menentukan. Li Chong Bun mengirim serangan pura-pura kepada Tiao Hun. Di tengah jalan serangan itu memblok dan menyerang bahu Tiao Qian. Sementara tangannya dan senjata talinya telah terlepas daya pegangannya. Tiao Hun melihat tengkonya menjadi pecundang darahnya mendidih. Tambangnya lalu dilemparkan dan tubuhnya berbareng melesat tinggi. Dari mana ia menukik dan menyerang Li Chong Bun dengan cakarnya yang beracun. Orang sili, kau boleh sambut seranganku ini bentaknya. Li Chong Bun setelah melihat gerak-gerik dari dua saudara itu sangat percaya akan nasihatnya sebon pamusuh dapat menerbangkan jari mautnya. Ia terus mengawasi pada jari-jarinya Tiao Hun yang sebelumnya ia tak tahu kalau dalam jari-jari itu ada disimpan racun hebat. Li Chong Bun terus menggunakan kelincahannya berkelit menghindari serangan senjata gelap. Sampai kapan berakhirnya pertandingan itu? Apa tidak lebih baik ia binasakan saja musuhnya sebelum ia mengeluarkan senjata gelap? Setelah mengambil keputusan, ia telah mengerahkan tenaga saktinya dikumpulkan di tangan. Sekali memutarkan badannya telapakan tangannya bekerja menyambuti serangan cakar beracun dari Tiao Hun. Kalau saja cakar beracunnya Tiao Hun dapat menyentuh telapakan tangannya Li Chong Bun, meskipun Tiao Hun kontan binasa karena tenaga sakti Li Chong Bun, tapi anak muda itu tidak urung menemui ajalnya disebabkan jari-jarinya si iblis yang sangat berbisa. Untung sebelum telapak tangan Li Chong Bun bersentuhan, satu bayangan hitam membentur cakarnya Tiao Hun hingga serangannya nyeleweng dan serangannya Li Chong Bun sebaliknya telah menemukan sasarannya sangat telak sampai tubuh Tiao Hun terpental 7-8 tombak. Saat itu isi perutnya berantakan, mulutnya mengeluarkan darah segar. Setelah berkelonjatan, sebentar kemudian ia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tia Wak Yan yang melihat saudaranya binasa, matanya celingukan hendak melarikan diri. Ia tidak berani menghadapi musuhnya yang tangguh itu sendirian. Siapa tahu Boyang Kang tidak mau melepaskan dirinya siapa telah lompat mengejar dan mengirim totokan yang jitu hingga si iblis kena tertangkap hidup-hidup. Sementara itu Li Chong Bun mencari bayangan orang tadi, tapi sudah tidak kelihatan lagi. Ia hanya menemukan benda yang mementur cakar Tiao Hun tadi. Bersama Boyang Kang ia meneliti barang itu. Ternyata benda itu adalah satu lengan manusia yang sudah kering. Mereka ingat itu adalah lengan sebun Cheng. Boyang Kang menghela nafas. Ah, sebun to aku kau, kau pelindung dari kami berdu, ah-ah, ia mengerut tuh sendirian tidak lampias. Li Chong Bun di lain pihak sangat memuji pada sebun pa yang cerdik dan sungguh-sungguh kelihatan melindungi pada mereka berdua, sebab coba kalau tidak ada sebun pa tadi yang turun tangan, ia akan binasa bersama si iblis. Ia mengagumi si iblis bercun yang mulanya adalah menjadi musuh besarnya. Boyang Susiok, akhirnya ia berkata pada pamannya. Kembali kali ini kita ditolong oleh sebun pepel. Sungguh dia ada seorang yang baik sekali. Nah kini Tiao Tian yang Susiok sudah kena tangkap, baik kita masukkan saja ke dalam karung dan dibawa ke markas seleng CE. Di dalam satu pernamuan nanti kita perlihatkan pada mereka, bahwa mereka tidak memegang janji dan telah memasang rintangan dalam perjalanan kita menuju ke seorangnya. Boyang Kang dan kawan-kawannya yang lain merasa setuju dengan usulnya Li Chong Bun sebab perbuatan itu sedikit banyak akan melumpuhkan semangat sombong dari kawanan penjahat tiru. Ko Ching turun tangan. Ia memasukkan Tiao Tian ke dalam karung dan dipanggul. Kemudian meneruskan perjalanan mereka ke Gunung Cui Tiok San ketika mereka tinggal sepuluh Li lagi sampai di pintu gerbang markas seleng CE telah disambut oleh para petugas yang sudah dilatih sempurna oleh Hao Yang Ti. Mereka kelihatan sangat hormat menyambut para tamunya. Di pintu masuk ke markas mereka disambut oleh Hao Yang Ti sendiri dengan air muka berseri. Tampak ia menyatakan rasa girangnya. Setelah Boyang Kang memperkenalkan kawan-kawannya, Hao Yang Ti bertanya, Boyang Kai Hiap, betul-betul kau menepati janji. Aku mendapat tugas untuk menyambut tetamu. Mari ikut aku ke ruangan tamu di mana kalian dapat beristirahat. Besok pagi baru kita bicara hal pertandingan. Boyang Kang dan kawan-kawan mengikuti di belakang Hao Yang Ti. Diam-diam Boyang Kang merasa sayang bahwa orang seperti Hao Yang Ti yang cerdik dan tinggi ilmu silatnya mengada sampai kena kelibat dan menjadi pembantunya kawanan penjahat. Pikirannya besok pagi, ia sendiri yang akan melayani Hao Yang Ti bertempur. Ia akan membujuk orang si O yang itu kembali ke jalan putih, kebenaran. Demikian pada keesokan harinya Hao Yang Ti sendiri yang mengundang mereka untuk hadir dalam perjamuan makan minum dalam ruangan yang besar. Setelah semua berkumpul, Li Bu Tian kepala dari 13 Hu Shio Si Hek matanya terus-terusan mengawasi pedangnya Li Chong Bun. Pada saat itu dari luar orang memberikan laporan bahwa si naga bersayap HW Shio Teng bersama puterinya sudah datang. Sang Sam Cheng saat itu berpikir setelah perjamuan habis sebentar akan dilakukan pertempuran mati hidup. Ia hanya keder terhadap Biao Hoat Sin Mi. Boyang Kang, Li Chong Bun dan lainnya ia tidak pandang mati sama sekali. Tidak lama HW Shio Teng dengan puterinya berjalan masuk. Pertemuan HW Shio Teng dengan Boyang Kang dan kawan-kawan benar-benar menggirangkan. Li Chong Bun melihat HW Egyok Soan kelakuannya seperti dulu saja polos dan tidak malu-malu hingga ia bisa mengobrol dengan Enteng bersama si gadis menceritakan pengalamannya masing-masing sejak berpisahan. Sang Sam Cheng meras heran Biao Hoat Sin Mi, Gansu Nyo dan si naga sakti HW Epertin belum kelihatan muncul. Pikirannya lebih baik pertandingan dimulai sekarang sebab suasana ada menguntungkan pihaknya. Kalau nanti mereka sudah datang ada sedikit runyam untuk membereskannya. Setelah mengambil putusan, ia berdiri sambil mengangkat cawan araknya ia berkata kepada pihak Boyang Kang. Saudara Saurada, aku mengucapkan selamat datang kepada kalian. Seperti diketahui, berkumpulnya saudara-saudara sekalian hari ini adalah berpokok pada soal dendaman Li Xiaohiap dan Ho Cheng Bu. Semua sudah mengetahui duduknya urusan maka kini tidak perlu dibeberkan lagi. Sebaiknya pertandingan kita ditetapkan tujuh kali bertanding dan suatu syarat ialah kalau pihak kami kalah kami akan membubarkan sileng C.E. Sebaliknya kalau menang, kalian harus akui kemenangan Tian Lempi atas Xiaolin dan Butong. Semuanya harus tunduk kepada sileng C.E. yang akan melebarkan sayapnya besar-besaran mungkin akan membuka ratusan cabang di berbagai tempat. Sileng C.E. akan merupakan induknya dari rimba persilatan. Si naga bersayap H.W.E. Syokteng lalu bangkit dari duduknya dan menjawab. Ya, Leng Cu punya maksud untuk melebur semua partai memang sangat gagah kedengarannya, cuma saja bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh anak buah sileng C.E. yang memalukan. Mereka telah menumpuk dosa, selalu mengingkari segala peraturan rimba persilatan. Kesemuanya itu sudah diketahui oleh umum. Sam Song Cheng berubah mukanya, ia kerutkan alis. Kalau ada anak buahku yang tak pantas perbuatannya, saudara boleh beritahukan padaku agar aku dapat tahu jelas jawabnya. H.M.E. menggeram H.W.E. Syokteng sekarang aku mau ajukan bukti di depan mata. Li Ho'ai bin ayahnya Li Xiaohiab. Dalam hidupnya ada sangat baik dan dihormati oleh siapapun juga dalam kalangan Kangou. Ia tak pernah berbuat jahat, tapi pada saat ia berulang tahun yang kelima puluh di mana ia bersumpah dan mematahkan pedangnya untuk tidak campur pula dalam urusan Kangou. Mendadak ketika itu datang Ho Leng Chu dari Tang Sinaga yang kala itu masih menjadi Hyo Chu dan dikenal dengan si telapak tangan sakti Ho Cheng Bu. Membawa anak buahnya membuat tonar orang punya rumah sehingga istri Li Ho'ai bin yang tidak berdanya saat itu sedang sakit telah dibunuh secara kejam. Hal ini coba Song Leng Chu pikir apakah tidak melanggar hukum alam dan melanggar peri kemanusiaan? Ho Cheng Bu yang dibuka rahasianya di depan orang banyak, bukan main tidak enak hatinya dan merasa gusar. Sementara itu si kala jengking Fokun penghatinya berdebaran. Ia khawatir rahasia dirinya dengan Gansu Nio juga dibongkar oleh HWS Shok Teng lalu seketika itu dengan mata melotot dan beringasian membentak. Hei anjing tua, kau jangan banyak bacot tidak karuhan. Fo Leng Chu, memotong HWS Shok Teng dengan tenang. Matamu melotot-lotot seperti bangsa tak usah kau unjuk di sini. Sebentar di panggung Li Hoi Tai kita boleh bereskan. Cuma aku mau menanya sekarang, bagaimana Leng Chu dari Hang Denaga? Sang Sam Cheng bingung, tidak menyangka HWS Shok Teng akan bertanya demikian. Justru pada saat itu ada orang melapor tentang kedatangan Gansu Nio bekas Leng Chu dari Tang Si Hong. Dengan dandanan seperti bayi serba putih, tampak Gansu Nio masuk dalam ruangan dengan sikap tabah tenang. Sang Sam Cheng hatinya berdebaran. Dikiranya Gansu Nio datang bersama gurunya. Tetapi ketika mendapat keterangan dari orangnya bahwa si Nona hanya datang sendirian hatinya mulai lega dan berani lagi untuk menghadapi lawan-lawannya. Gansu Nio ambil tempat duduk ketika dipersilahkan oleh Hao Yang Ti yang telah melakukan penyambutan yang ramah seperti terhadap Boyang Kang dan kawan-kawan. Kepada Song Sam Cheng tidak lupa Gansu Nio memberi hormat. Tetapi kepada si Kala Jeng King sikapnya lain sekali. Matanya melotot menatap dengan penuh penasaran sekalipun si Kala Jeng King unjuk rumen ramah tamah. HWS Yok Teng tiba-tiba mengulangi pertanyaannya tadi. Bagaimana Song Leng Chu katanya? Song Sam Cheng belum menjawab, Fokun Peng telah mendahului. HWS Yok Teng, kalau kau mau tahu Gansu Nio dan HW Epek It telah mengkhianati partai makanya mereka telah meninggalkan tangsinya masing-masing. Oh Fokun Peng nyeletuk Gansu Nio. Kau di sini mau putar balik duduknya perkara. Seorang tidak tahu malu. Hari ini aku akan adu jiwa dengan kau. Fokun Peng tidak menjawab, ia hanya menyeringai ketawa. Sementara itu hatinya nonagan tidak tahan buat tidak melirik pada Boyang Kang yang sudah 8 tahun lamanya tidak bertemu. Dua pasang metu bertemu meskipun tidak mengatakan apa-apa tapi cukup bagi kedua pihak dimengerti berapa dalam kecintaan masing-masing. Si Nona tersenyum manis. Menggiurkan sehingga Boyang Kang yang melihatnya diam-diam merasa hatinya berdebat. Nona yang diidam-idamkan sekarang telah berada di depan matanya. Sayang banyak tetamu di situ. Kalau tidak, tentu ia sudah menghampiri untuk menanyakan ini dan itu sejak mereka berpisahan. Gansu Nio melihat Boyang Kang tidak lebih tua dari 8 tahun yang lalu, malah ada lebih tampan dan menarik hati dalam hatinya diam-diam berkata, sungguh beruntung kalau diriku mendapatkan pasangan pemuda seperti Boyang Kang ini. Seperti tertarik oleh tenaga gaib, diam-diam Gansu Nio bangkit dari duduknya dan menghampiri Li Chong Bun. Anak muda itu tahu bahwa si Nona sebenarnya bukan bermaksud menghampiri padanya, tapi kepada pamannya, cuma saja jalan yang ditempuh itu hanya untuk mengelabdo bimet orang saja. Setelah dekat, Li Chong Bun dengan jenaka berkata, Oh Nchi, sudah sekian tahun lamanya tidak jumpa, bagaimana kau-kau, bibi, ada baik-baik saja kami berdua selamanya mengenangkan kau-kau. Gansu Nio melihat dekarang Li Chong Bun sudah dewasa. Berwajah tampan dan gagah. Sejenak ia mengenangkan pada peristiwa yang lampau, di mana seorang anak kecil nangkering di punggung kuda menyaksikan ia menjajal ke pandayanya Boyang Kang. Anak kecil itu kini sudah dewasa, berwajah tampan dan gagah. Dilihat dari gerakannya dan matanya yang tajam menusuk terang Chong Bun sekarang telah menjadi orang yang berkepandayan silat tinggi. Sambil melemparkan senyuman dan melihat pada Boyang Kang Nonagan berkata, Ya sejak tempoh hari kita berpisah di pegunungan Li Liang San sampai sekarang sudah 8 tahun lebih. Aku juga sangat mengenangkan pada kalian berdua. Sekarang kah sudah dewasa, menjadi seorang pemuda gagah, tapi sebaliknya kau-kau sudah tua bukan? Nonagan berkata sambil tersenyum dan membereskan rambut kepalanya yang agak kusut, kemudian duduk di sebelahnya Li Chong Bun. Boyang Kang melirik pun belum bercakap-cakap dengan si Nona tapi dari kedipan matu dan saling melempar senyuman sudah lebih dari cukup. Masing-masing menyatakan rasa kangennya yang sudah lama tidak berjumpa. Kelakuan dua orang itu tidak lepas dari perhatian Fokun Peng. Rasa cemburunya seketika itu timbul meluap-luap, mukanya merah pada menahan amarah. Si Rasa genit Pao Sam Jun melihat kecintaannya seperti yang menaruh cemburu besar dan marah kepada Gansu Nyo dan Boyang Kang telah memperdengarkan suara ketawanya yang genit tapi dingin hingga Fokun Peng tersadar dari pikirannya yang gelo. Setelah melirik pada si Rasa genit lalu ia berkata, Ya semuanya tidak mau disalahkan. Semuanya mau membenarkan dirinya sendiri, sekarang lebih baik putuskan dengan kekuatan. Sebentar di Luitai kita mengadu kepandaian siapa yang kalah di alah yang salah. Semua orang sudah menjadi panas oleh perkataannya si kalajengking yang jahat. Mereka semua sudah pada bangkit mau menuju ke tempat panggung Luitai tapi tiba-tiba Kocin berteriak. Hei saudara-saudara, nanti dulu masih ada satu urus belum dibereskan. Boyang Kang dan kawan-kawan berpaling sambil melihat Kocin sedang mengangkat karung dan ditaruh di atas meja perjamuan. Semua orang yang tidak tahu isinya karung menjadi haran. Sung Leng Chu, Kocin berkata pada Song Sam Cheng, Ini adalah hadiah untuk kehormatan markasmu yang berbuat baik dan adil. Sukalah Leng Chu menerimanya. Ah saudaraku, kau sangat baik mana dapat aku menerima hadiahmu, jawab Song Sam Cheng merendah, kemudian ia memberi isyarat pada Ho Cheng Bu untuk membukanya. Ketika karung itu dikeluarkan isinya ternyata si Ho Cheng yang sedang pingsan. Song Sam Cheng kerutkan alisnya. Ia pikir, sekarang telah tertangkap perbuatan anak buahnya yang tidak baik, maka untuk mengunjuk bukti bahwa si Leng Che sekarang telah memegang aturan keras, ia harus ambil tindakan kejam. JT, ia berkata Pak Ho Cheng Bu, anak buah kita berbuat yang tidak baik pada tetamu kita, buat apa dikasih hidup? Ho Ya, lekas habisi jiwanya. Ho Cheng Bu yang kejam tidak menanti perintah dua kali, lantas mengangkat tangannya dibarengi oleh kekuatan tenaga dalamnya. Ia memukul Tiao Qian yang tengah pingsan hingga seketika itu juga rohnya menyusul adiknya ke alam baka. Setelah itu Song Sam Cheng yang takut pihaknya Bu Yang Cheng akan menimbulkan lain soal pula yang memusinkan dan membuat nama jelek si Leng Che, maka cepat-cepat ia berkata, terima kasih atas bantuan saudara-saudara sudah tolong tangkapkan anak buah kami yang jahat. Nah sekarang marilah aku membuka jalan untuk pergi ke panggung Lui Tai. Bo Yang Cheng dan kawan-kawannya telah mengetahui bahwa ia sudah kehabisan akal untuk mengelakkan kejahatannya, maka lantas mau cepat-cepat bertempur saja. Semuanya pada tertawa gelak-gelak menyaksikan kelakuannya si Garuda Hitam Song Sam Cheng. Bo Yang Kang, Gan Su Nyo dan Li Chong Bun berjalan bertigaan di belakang mereka yang hendak pergi kakai panggung Lui Tai. Sengaja Li Chong Bun berjalah di depan dua kekasih itu untuk memberi kesempatan pamannya berbicara dengan nonagan. Mereka berbicara dengan gembira sekali, dalam tempo singkat masing-masing menumpahkan rasa kangennya yang sudah sekian tahun tidak berjumpa muka. Sekitar panggung Lui Tai itu sudah diatur pembagian tempat-tempat duduk mereka. Pihak tuan rumah dan pihaknya Bo Yang Cheng. Ternyata di pihaknya Bo Yang Cheng sudah datang delapan orang. Ternyata masih ada tiga lagi yang ditunggui ala Hwe Pekit dan anaknya dengan Biao Ho Atsin Ni menjadi semuanya berjumlah sebelas orang. Sang Sam Cheng Dam diam memperhatikan puhatnya Bo Yang Kang. Ia hitung-hitung ada empat-lima orang yang lihai, maka kalau pihaknya tamu majukan salah satu di antaranya, perlu juga di pihaknya. Mengajukan jago yang lihai. Jangan sampai kalah, hingga mengecilkan semangat pihaknya. Ia melirik pada Aoyang Ti itu kelihatan berlagak pailon. Ia seolah-olah tidak mau memberi nasihat apa-apa terus membiaw malah mukanya juga berpaling ke lain tempat. Li Chong Bun yang melihat Sang Sam Cheng ragu-ragu lantas berdiri dan berkata, Nah sekarang kita sudah sampai di sini, tidak perlu banyak menunggu. Kalau jago-jago pilihan lain dari pihak Seleng Che masih belum mau turun tangan, biarlah aku yang mulai berhadapan dengan Ho Cheng Bu untuk membereskan perhitungan lama. Ho Cheng Bu sudah hendak bangkit, tetapi mendadak muncul di depannya libu taisu dari si hek yang berkata, Ho Si Chu, izinkanlah aku yang menghadapi Li Si Chu, sebab dari jauh-jauh aku datang ke sini maksudnya adalah hendak menghadapi Li Si Chu. Setelah mempersilahkan Ho Cheng Bu duduk lagi libu taisu lantas enjot tubuhnya melesat ke panggung Lui Tai. Li Chong Bun mengerti sebab apa Hwa Siu itu hendak menempur padanya. Ialah disebabkan pedang penakluk iblis miliknya Tai Han Sin Mi. Pada saat ia hendak melesat menyusul ibu taisu, tiba-tiba seorang yang duduk di sampingnya telah mencegah. Ketika diawasi ternyata ada susoknya Tau Peng, si pendekar pedang Tian Leong ialah Tsu Hui Sian Su seorang Hwa Siu yang terkenal kuat dalam Xiao Lim Si. Dengan suara ramah tamah ia berkata, On Mi Tsu Hout. Li Xiao Hiap adalah orang penting dari pihak kita. Tak perlu cepat-cepat bertanding, biarlah kasih aku yang menghadapi orang itu. Setelah berkata, dengan perlahan Tsu Hui Sian Su jalan menghampiri panggung Lui Tai. Li Chong Bun terpaksa urungkan niatnya, tapi diam-diam ia merasa girang sebab Tsu Hui Sian Su adalah seorang jago yang boleh diandalkan. Gan Su Nyo dan Boyong Kang meskipun sangat meserah dan seakan-akan tak ingin berpisah lagi, tapi merasa likat juga di depannya orang banyak. Dengan Hwe Giok Soan, nona gan cepat sekali mengikat tali persahabatan, apalagi nona Hwe S lainnya ilmu silatnya tinggi juga kelihatannya ada menyukai sekali kepada Li Chong Bun. Nona gan merasa girang, diam-diam memuji pilihannya Hwe Giok Soan yang jitu. Melihat dua Hwe Sio sudah berada di atas Lui Tai, Gan Su Nyo menanya pada Li Chong Bun, Tsu Hui Sian Su adalah membela kau naik Lui Tai tapi libut Tai Su dari si Hek Pei. Yang sudah lama orang-orang dari partai itu tidak menginjak Tiong Goan. Bolehnya mau naik panggung untuk berhantam dengan kau, apakah ada mempunyai permusuhan dengan dia? Seraya ambil tempat duduk di sebelahnya, Li Chong Bun menjawab. Wah, Gan Kou Kou tentu belum tahu duduknya urusan. Aku di Gunung Pek Tiansan telah menemukan pedang penakluk iblis yang dulu menjadi miliknya Tan Hon Sin Ni dan yang dipakai memenggal kepalanya Hoat Goan Tai Su dari si Hek Pei yang kemudian mendendam sakit hati pada Tai Hon Sin Ni. Siapa yang membawa pedang penakluk iblis dianggapnya adalah ahli waris dari Tan Hon Sin Ni dan dipandang sebagai musuhnya mereka yang harus mereka binasakan untuk mencuci malu atas kebinasaannya Hoat Goan Tai Su. Sekarang kabarnya sudah masuk tiga huwes Shio Kosen dari si Hek Pei. Perlunya untuk mencari tahu siapa ahli warisnya Tan Hon Sin Ni dan yang memiliki pedangnya. Selanjutnya Li Chong Bun juga telah memberitahukan tentang sebunpah meminjam pedang di tengah perjalanan ke markas Seleng C.E. Gan Su Nio angguk-anggukan kepalanya mendengar keterangan itu. Guru Ku Biao Hoat Sin Ni dengan Tai Hon Sin Ni sebetulnya adalah adik dan enci dalam satu perguruan. Entah kenapa dua orang bersaudara itu tabiatnya aneh-aneh. Yang satu tidak mau meninggalkan kuil dan yang lain bersumpah tidak menginjakan kakinya di Tiong Goan lagi dan tinggal di Lam Hai mensucikan diri. Maka sejak perpisahan mereka belum pernah berjumpa lagi. Satu dengan lainnya meskipun begitu perhubungan kedua anci adik dalam satu perguruan itu tetap berat. Kalau Hua Shib Hua Shio dari Si Hek itu mau mencari orang yang bersangkutan dengan Tai Hon Sin Ni, sebenarnya harus mencari tempat keuruku di Lam Hai. Untuk apa mereka kemari menghina yang lemah dan takut pada yang kuat? Juga ada kemungkinan jauh-jauh neraka datang penghabisannya mencari kuburannya sendiri di Tiong Goan. Li Chong Bun tersenyum mendengar perkatannya Gan Su Nio. Gan Loh Kou, jawabnya. Kau jangan memandang enteng pada Chong Bun. Perkataanmu tentang menghina pada yang lemah dan takut pada yang kuat itu tidak tepat. Apa kau kira aku takut sama Hua Shio Si Hek itu? Nah kau mana kau pikir baik-baik tidak? Hai hai hai, nona Gan tertawa gelis sambil menekap mulutnya. Boyang Kou, coba kau lihat keponakanmu lagi melembungkan dada ia teriaki Boyang Keng. Suara kau atau engkau bagi telinganya Boyang Keng dirasakan enak sekali, merdu merayu sehingga dadanya berdebaran. Memang, seharusnya mereka satu dengan lainnya menukar panggilan, karena perhubungan mereka ada erat sekali. Tidak sedap kedengarannya kalau Gan Su Nio memanggil Boyang Keng dengan sebutan Boyang Tai Hiap. Begitu juga Boyang Keng kalau memanggil Gan Li Hiap. Sebab panggilan demikian itu ada bersifat sungkan dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang belum rapat pergaulannya. Boyang Keng mencari-cari panggilan apa yang baik untuk dirinya Gan Su Nio. Panggilan nona Gan kurang mesra apalagi Gan Li Hiap. Panggilan sumboi boleh juga, cuma ia dan Gan Su Nio bukan satu perguruan yang biasa membahasakan Su Heng dan Sumo Yi. Aha paling baik aku memanggil dia adik Gan lebih tepat dan mesra, demikian akhirnya Boyang Keng mengambil keputusan. Hei Bun Ji Yee, tegur Boyang Keng. Apa masih belum hilang kesombonganmu? Kalau kau tidak lemah, apa kau kira lebih tinggi kepandayanmu dari Lo Chiampuwe Biao Hoat Sini? Lihat Su Hoat Sian Su, satu-satunya jago dari Siaw Lim Pei, sampai kini masih belum dapat merubuhkan musuhnya. Maka ingatlah akan nasihatnya sebon pepe untuk kita berlaku hati-hati menghadapi tiga belas huas shio dari si hek itu, apakah kau kira kita begitu mudah dapat mengalahkan mereka? Li Chong Bon nyengir mendapat teguran pamannya. Gan Su Nio sambil tersenyum mengerling matanya pada Boyang Keng. Diam-diam merasa menyesal Li Chong Bon mendapat teguran dari pamannya gara-gara ia lancang mulut tadi. Bertiga lalu memalingkan pandangannya pada pertandingan di atas Lui Tai. Di sekitar panggung orang Kasak Kusuk kenapa Li Bu Tai Su, Li Chong Bon dan Tsu Hoi Sian Su membelanya pada anak muda itu? Li Bu Tai Su menggunakan ilmu silat Bit Chong dari si hek, sedang Tsu Hoi Sian Su menggunakan kepandayannya Siaw Lim Pei. Dua musuh kelihatan sama kuat dan pandai, segera juga pertandingan sudah berjalan 60 jurus lebih. Li Bu Tai Su tidak sabaran, ia lalu merubah kera bersilatnya. Juga Tsu Hoi Sian Su mengikuti perubahan itu. Pertandingan sangat seru, angin pukulan dasyat sekali dan mengeluarkan suara menduruh hingga membuat para penontonnya merasa sangat kagum. Perlahan-lahan pertandingan yang tadinya cepat dan lincah, kini berubah menjadi lambat. Inilah perubahan hebat sekali. Sebab keduanya kini tidak menggunakan tenaga keras tapi tenaga lunak. Ialah tenaga dalam yang akan menentukan masing-masing punya kekuatan. Pukulan-pukulan dikirim dengan lambat kelihatannya tapi sebenarnya itu mengandung kekuatan luar biasa beratnya. Orang yang terkena pukulan itu kalau tidak kontan mati. Seketika itu tentu akan mendapat luka parah di dalam. Sang Sam Cheng dan kawan-kawannya amat girang melihat pertempuran itu sebab bagi pihaknya banyak menarik keuntungan. Dimisalkan Li Bu Tai Su menang tentu nama sileng C.E. naik. Kalaupun kalah, semua Hwo Shio akan ruka dan membenci pada musuhnya. Semuanya merupakan keuntungan untuk sileng C.E. Bo Yang Kang dengan kawan-kawannya sebaliknya berpendapat lain. Kedua Hwo Shio itu sama kuatnya dan sama kepandainya. Kalau ada salah satu yang rubuh dan celaka sungguh sayang sekali. Terima kasih telah menonton!